Terima kasih ada masih bersama kami di Lintas I News Pagi. Pemirsa gara-gara mengunggah gambar Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekaroputri, di grup media sosial, seorang dokter di Wonokiri, Jawa Tengah, terjerat pasal ucaran kebencian. Dokter yang bertugas di rumah sakit swasta itu ditahan 4 hari lalu dan langsung disidangkan. Uniknya, kasus tersebut menyeret kepala RS Ude Adi Dharma sebagai orang pertama yang diduga menyebarkan dan melaporkan unggahan gambar tersebut ke pengurus PDIP setempat. Tidak ada yang menyangka jika akhirnya dokter Martanto harus duduk di kursi terdakwa dalam sidang di pengadilan Wonokiri. Dokter Martanto dituding melanggar undang-undang ITE tentang ujaran kebencian karena mengunggah foto Ketua Umum Megawati yang bertuliskan PDIP tak butuh suara umat Islam. Unggahan tersebut lalu menyebar di grup media sosial dokter di Wonokiri. Polisi yang mendapat laporan dari pengurus PDIP setempat langsung menahan terdakwa sejak Sabtu lalu. Padahal unggahan tersebut pertama kali disebar oleh kepala RS Ude Adi Dharma. Sejumlah saksi yang dihadirkan mengaku bukan mendapat gambar dari terdakwa. Sedang kasus ujaran kebencian ini dihadiri puluhan warga yang datang untuk memberikan support moral bagi terdakwa. Dokter Martanto dikenal sebagai relawan penggiat sosial. Untuk mengantisipasi keterjadinya kericuhan dalam sidang, belasan aparat kepolisian bersiaga selama sidang berlangsung. Dari Tulung Agong, Dwi Suwanto, Ainyus melaporkan.